Akhirnya kita harus memilih Dari Bundaran Waru ya teman-teman Kalau teman-teman tau Waru terus Cito Dari Cito ke tempat Permata Sukodono ini Ke Perumahan Permata Sukodono Ini cuma 15 menit aja Kita bakalan ketemu disana Jadi jangan di skip videonya Halo teman-teman semua selamat pagi Selamat datang di Permata Sukodono Raya Perumahan ini akan booming dan viral Awal tahun ini Kenapa? Karena mereka lagi jual produk yang murah tapi bagus Apalagi lokasinya bener-bener strategis Dihimpit di dua kota besar Di Jawa Timur yaitu Surabaya dan Sidoarjo Kalau kita mau ke arah Surabaya Ke Cito Ke Tol Waru Atau Bundaran Waru cuma 15 menit teman-teman Dan juga kalau kita mau ke Lipo Mall Di daerah Tol Sidoarjo Itu juga sama 15 menit Jadi kita unda-undi ya Antara Makut Surabaya dan ke Sidoarjo itu sama Oke? Kita mau bahas lokasinya dulu Jadi lokasinya bener-bener strategis Selain tadi dihimpit oleh dua kota Surabaya dan Sidoarjo Waktu perjalanan kesini Jadi ngeliat banyak banget toko-toko Jadi kalau kita mau beli sesuatu Beli barang apapun Apapun rasanya luangkapol Alfamart Indomart Itu banyak Terus ada orang jual beras Jual buah Jual parfum Konten HP Eh konten HP Konten HP Itu sangat lengkap disini Jadi waktu jalan kesini Wih ada ini Ada ini Ada ini Jadi kita gak bakal kekurangan apapun disini Apalagi deket ke Puspo Agro Temen temen Puspo Agro Puspo Agro Nah itu kayak semacam Kalau hari Minggu pagi Itu kayak semacam ada Senam pagi disana Ada bazarnya juga Jadi untuk liburan keluarga singkat Itu oke pol Karena jadi juga sudah pernah kesana Gitu ya Nah kali ini Akan ada cluster baru disini Di Permata Sukodono Raya Yaitu cluster Beryl Oke kita bisa lihat sebelah sana Farm geser dulu Nah di depan jerit ini Ini akan ada dibangun Sekitar 100 unit rumah Jadi total lahannya itu Sekitar 1,5 hektare gitu ya Akan dibangun 100 unit rumah aja temen temen Kalau kemarin yang cluster sebelumnya ini Yang rumahnya sudah jadi ini Oke balik lagi Pam Yang rumahnya sudah jadi ini Ini kemarin sekitar 125 unitan Ya jadi gak banyak Kalau kita lihat fasadnya ini juga kembar semua gitu ya Minimalis gitu Nah untuk yang cluster yang baru Beryl Ini fasadnya akan lebih modern lagi Dan unitnya sedikit temen temen Ya cuman 100 unitan Oke jadi temen temen harus cepet Kalau temen temen pengen beli rumah yang murah Deket Surabaya dan Hidwarjo Banyak komersial areanya Permata Sukodono Raya jawabannya Oke Terus harganya berapa sih Harganya cuman 400 jutaan aja Dengan cicilan 2 jutaan Oke 400 jutaan aja Dan cicilan cuman mulai dari 2 jutaan Jadi memang bener bener hemat gitu ya Tengah kota kemana mana deket Deket komersial area juga Jadi menurut Jedid dengan harga segitu Sangat worth it untuk kita punya rumah disini Bisa untuk ditinggali bisa untuk investasi Kayak gitu ya Terus kita mau bahas ukurannya Kalau di kluster sebelumnya yang ini Ini ukurannya lebar 5 dan 7 temen temen Kalau yang Jedid ada di rumah ini Ini lebarnya 5 ukurannya 5 x 15 gitu ya Tapi kalau untuk kluster beril yang baru itu ukurannya 6 temen temen 6 x 12 dan 6 x 15 gitu ya Nah apakah ada ukuran ukuran yang lain nanti bakal Jedid update di video berikutnya Oke tentang permata Sukodono Raya Kayak gitu ya temen temen Jadi lebarnya akan lebih besar ini 1 meter Tapi panjangnya sama Sekitar 12 x 15 meter Kalau yang ini sekitar 15 meter Kayak gitu Selain itu di kluster baru Kluster beril ini nanti akan ada 10 fasilitas yang akan dibangun Yang pertama itu ada outdoor theater Jadi semacam panggung kesenian tapi outdoor Terus yang kedua ada tematic garden Jadi ini taman tapi bertema gitu ya Entah itu temanya Jepang atau yang penting rindang gitu ya yang pasti Yang ketiga adalah communal area Atau area untuk komunitas Jadi mungkin kayak semacam balai atau tempat pertemuan seperti itu Terus ada refleksologi pathway Jadi semacam kayak biasanya kalau kita batu-batu tau ya Refleksologi kaki Nah seperti itu Terus ada mini lake atau danau mini Terus ada outdoor fitness Jadi di depan kluster yang sebelumnya ini Ini ada tempat fitness temen temen Tapi developer akan nambah untuk yang outdoor Jadi akan ada outdoor fitness Terus juga ada jogging track Jadi kalau temen temen mau lari pagi Disini juga sudah disediakan rutenya Akan disediakan rutenya Terus ada gazebo lounge Itu hampir sama kayak communal area tadi gitu ya Tapi bentuknya gazebo Terus ada children playground Atau taman bermain anak Ya bisa dibayangkan akan ada seluruh hutan Akan ada jungga jungkit dan lain-lain Terus yang terakhir ada barbecue area Jadi kita bisa ngumpul sama tetangga-tetangga Barbecue-an kalau misalkan Agustusan atau akhir tahun Nah ada tempat sendiri untuk kita bisa kumpul sama tetangga-tetangga Gitu temen temen Jadi 400 jutaan cicilan 2 jutaan Tapi kita bisa dapetin fasilitas segitu banyaknya Apalagi didukung dengan lokasi yang sangat premium Sangat strategis diapit oleh 2 kota Dan aksesnya sudah jalan raya Kita gak perlu masuk ke gang-gang lagi Terus row jalannya itu minimal 8 meter Ya 8 meter Untuk di depan saya ini sendiri Di depan jadit ini Ini nanti akan dibangun jalan sekitar 15 meter Jadi orang-orang yang tinggal di sebelah kiri jadit ini Ini bakalan punya jalan yang gede banget 15 meter Jadi sekitar 4 mobil itu bisa papasan semuanya temen temen Kayak gitu Nah di dalam kluster permata Soekodondo sendiri Ini juga sudah ada Sudah ada dan sudah dibangun beberapa fasilitas Ya ada masjidnya Ada fitness areanya tadi Fitness kayak semacam tempat gym gitu ya Dan alat-alatnya juga proper semua Jadi fasilitas disini juga cukup oke gitu ya Terus di depan juga sudah banyak ruko-ruko Dan sudah banyak juga orang-orang yang buka usaha Kayak gitu ada yang buka kayak galon jual beli Jual beli galon apa sih namanya? Air isi ulang Air isi ulang Terus habis itu ada yang jualan makanan semacam Kayak toko sembako Nah disini rame temen temen Jadi kita gak perlu lagi cari yang murah-murah Tapi ndelesep ndelesep atau masuk-masuk no Ini deket jalan raya Deket ke Surabaya Ke Cito Ke Lipomol Ke Ramayana Sidoarcus Juga deket sekitar 15 menitan Jadi seperti itu Yuk gak usah banyak omong Jadi langsung kita masuk ke dalam Oke jadi sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya temen temen Kita gak bisa explore banyak-banyak ya disini Kenapa? Soalnya lahannya mungkin juga minimalis Tapi juga didukung sama harganya yang super murah itu Jadi Tapi menurutku Ukuran segini Untuk di daerah yang komersil kayak gini tuh Ini termasuk murah temen temen Karena Suratnya nanti bakal dapat kemungkinan SAM Terus bangunannya juga Nanti kemungkinan juga pakai bata merah Sama kayak di cluster sebelumnya Gitu ya Nah sekarang kita lagi ada di dalam rumahnya Ini jadi lagi ada di ruang tamu dan ruang tengahnya Ini ukurannya sekitar 2,5 x 3,5 meter Dengan void sekitar Bukan void ya Ceiling sekitar 4 meteran Jadi Waktu kita masuk Meskipun lahannya ya cukup Tapi kita bisa dapat kesan yang lega Kayak gitu ya Nah ini dilengkapi oleh 2 kamar Langsung ke sebelah sini aja Ada 2 kamar yang ukurannya hampir sama Yaitu 2,5 x 2,5 meteran ya Ini cukup untuk 1 kasur single atau queen Masih bisa Gitu ya Nah untuk ceilingnya Agak bawah sedikit Sekitar 3 meter Gak terlalu tinggi juga Gitu Terus instalasinya pun juga sudah dipasang semua Tapi untuk AC belum ya Jadi cuman stok kontak aja Jadi kalau untuk AC Kita tinggal nodol dikit aja Renov dikit Terus di sebelah sini ada 1 kamar mandi Ya yang standar juga Gitu ya Tapi sudah dapat shower sama keran Shower keran Terus klosetnya juga kloset duduk Jadi kalau kita mau tambah ember disini Itu masih bisa Oke Nah ini juga lumayan tinggi Gak Gak terlalu pendek-pendek Nemen gitu ya Ini juga sama sekitar 3 meteran Jadi Gak pengenap Oke Nah ini kamar yang kedua Ukuran juga sama Sekitar 2,5 x 2,5 meter Gak terlalu besar Ceilingnya juga sama 3 meter Untuk kasur single dan juga queen Fasilitasnya sama Oke Nah di belakang sini Karena ini ukurannya 5 x 15 Di belakang sini masih ada sisa tanah Nah kita sekarang lagi ada di halaman belakang Ini space tanahnya masih banyak Karena memanjang gitu ya 5 x 15 meter Jadi ini bisa kita gunakan untuk dapur yang pasti Nah dari developernya Belum termasuk dapur Jadi kita harus buat dapur sendiri Gitu ya Terus di belakang ini masih ada sisa tanah Mau dibuat kolam ikan Mau dibuat tempat service area Masih bisa Terus kalau mau buat kamar lagi pun juga bisa Gitu ya Jadi kalau ukuran standarnya Untuk harga 400 juta Menurut jadit masih worth it Karena Kalau itu tadi Lokasinya premium gitu ya Komersil banget Kita kemana-mana itu Ada Alfa Midi Alfa Mart Indomart ini Bawanya wakeh gitu ya Terus ada orang jual parfum Jual beras Jual apa manemfam Wakeh tadi jalan Wihh ini Area ini Keren gitu ya Jadi Kalau teman-teman butuh Rumah yang deket Ke tempat kerja Atau tempat yang komersil kayak gini Gak sepi-sepi Karena biasanya Kalau untuk harga 400 jutaan 300 jutaan Itu masih inden Dan agak jauh dari Surabaya Nah ini bener-bener Lokasinya strategis Di pusat kota Antara kota Surabaya Dan kota Sidoarjo Sama-sama 15 menit Kalau kita ke Cito Dan sama-sama ke Lipo Mall Atau ke Tol Sidoarjo Itu juga 15 menit Jadi unda-undi Kita mau masuk tol yang mana Kita mau ke daerah mana Itu unda-undi Jadi deket banget Dan pusat kota Teman-teman Wihh gak usah banyak mikir Kita mikirnya di lokasi aja Jadi langsung aja Janjian sama aku Joshua Jedid Nanti bakal kita ketemuan disini Tak terangin detail-detailnya Apa yang teman-teman pengen tanyakan Pasti nanti bisa jadi jawab Oke Thank you for watching our video Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Channel ini Share ke teman-teman Yang mungkin butuh rumah juga And see you in our next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax